Oke selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siswa prakarya kelas 991 MTSN Kota Madiun yang berbahagia Hari ini akan kita sampaikan secara singkat materi tentang kreatinan bankras Ada sedikit revisi dari metrik yang sudah saya bagikan minggu lalu dimana pada minggu lalu tertulis disitu adalah tentang kreatinan hias tapi karena saya baru menemukan revisi tahun 2018 tentang KIKD nya prakarya semester 5, jadi untuk hari ini seterusnya nanti akan kita ubah sesuai dengan pelaturan itu, yang awalnya jadi kreatinan hias sekarang menjadi kreatinan bankras yang hampir sama materinya seperti semester yang lalu bedanya yang untuk semester ini lebih fokus kepada bahan alami dan bahan buatan, kayu rotan, bambu kaca dan logam oke langsung saja untuk materi kita hari ini adalah saya cuma review saja sumber bahasan materi kita ada di BSE kelas 9 mapel prakarya yang sudah di revisi tahun 2018 link downloadnya sudah saya sertakan di BAN Ajar Learning Matrasa langsung saja untuk kelajaran bahan keras itu pokok bahasan kita itu ada 3 nanti yang pertama nanti kita kopas tentang prinsipnya prinsipnya ada 3 untuk kerasinan bankras prinsip tentang keunikan bahan keras bankrasinan jadi bankras itu memiliki keunikan keragaman muatan nilai dalam produk kerasinan aspek rancangan dalam produk kerasinan untuk yang pertama keunikan hampir setiap bankras terutama kayu itu memiliki keunikan tekstur urat atau serat kayu yang sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan lainnya ketika bahan serat kayu ini dibuat secara manual pakai cat tidak bisa menyamainya 100% karena unik terutama kayu jati memiliki kuning tekstur yang luar biasa selain keunikan yaitu terkait muatan nilai dalam produknya setiap produk buatan manusia kerasinan itu dari bahan keras dari rotan kayu dan sebagainya itu memiliki muatan nilai apakah nilainya itu bisa untuk nilai fungsional seperti halnya kerancang rotan ada juga untuk kerasinan yang nilain informatif dari resin atau pin kaleng dan nilai simbolik dan juga nilai prestis atau nilai kebanggaan itu selain keberagaman nilai muatan nilainya juga terdapat keberagaman print aspek rancangan dalam produk kerasinan setiap rancangan kerasinan itu prinsipnya itu harus memiliki satu harus memperhatikan ya faktor teknis ekonomis ergonomis sains dan teknologi estetika dan kondisi lingkungan ya rancangannya itu harus memperhatikan itu karena apapun ceritanya rancangan itu harus disesuaikan dengan eksekusinya seperti contohnya ketika kita membuat ukiran dari material kayu jadi rancangannya disesuaikan dengan karakter kayu yang mana kayu itu tidak bisa dicor kayu itu tidak bisa dilas kayu itu tekniknya bisa dipahat atau ditempel sehingga rancangannya pun disesuaikan itu berarti tidak boleh menggunakan rancangan yang jambat dilaksanakan itu namanya faktor teknis ekonomis juga masuk ekonomis dan ekonomis saya sampai di seluruh lebih tentang ini tidak akan saya bahas sekarang silakan anak-anak baca di BSE kelas 9 halaman 10 nanti akan kita kopas di feedbacknya untuk jenis dan karakter kerasinan bahan keras untuk jenisnya itu yang kita bahas ini adalah 6 oke untuk bahan alamnya 3 bahan kerasnya 2 untuk bahan alamnya itu bahan kayu rotan dan bambu untuk bahan kerasnya ada kaca dan lokam lanjut langsung untuk bahan kayu untuk bahan kayu itu umumnya dibuat dengan teknik ukir atau dipahat setiap motif memiliki nilai keindahan dan keunikan serta makna simbolis yang penuh perlambangan dan juga naik sehat untuk membuatnya seperti di buku BSE itu singkat saja bahan yang dibutuhkan yaitu dari kayu gelondongannya macam-macam kayu terus lem kayu untuk melekatkan hampir semua keras dengan kayu untuk melekatkan pasti pakai lem kayu kemudian menggunakan cat atau tenta catnya untuk kayu ya pakai cat-kayu tapi umumnya kayu itu jarang cukup dipolitur saja bagus tapi untuk kayu-kayu yang seperti kayu langka kayak kayu jati yang sudah merupakan merupakan itu malah tidak diserankan untuk dipolitur karena akan mengurangi sisi kealamiannya jadi warna aslinya akan berubah sesuara politur itu meskipun itu pernis atau politur itu warna pening kayu itu yang hal itu malah kayu yang lama yang sudah tua tapi tidak kena sentuhan politur seratnya teksturnya itu masih benar alami dari kayunya untuk alatnya klasik sekali ada gergaji kemudian ini ada tatah dan palunya itu pakai palu kayu atau pakai palu besi kemudian ini untuk alat cukil amplas untuk menghaluskan dan kuas untuk pendetail lainnya ini mesin bubut atau mesin gergaji untuk memotong atau untuk membentuk bidang-bidang yang bentuk-bentuk itu mesin potong bambu untuk bambu ini banyak di Indonesia kalau di buku BSE bambunya itu ada jenis bambu andung bambu atar bambu tali bambu talang bambu tutul bambu cendani bambu cengkore dan sebagainya di daerah anak-anak apakah bambu itu ada bisa ditengok di lingkungan sekitarnya kalau di lingkungan saya itu bambu yang ada disebutkan disini ada bambu tali dan bambu tutul adalah bambu jawa yang menyebutnya bambu jawa itu bagus untuk layanan sebagainya karena lebih fleksibel ada bambu hitam dan bambu betong banyak bambu betong di saya dan pintar banyak besar besar digunakan untuk angkring kemudian untuk soko rumah yang tradisional itu bisa pakai bambu betong dan awet banget karena betong itu sisi kulitnya dan rongga dalamnya itu sangat tebal rongganya itu kecil ukuran jempol tapi kulitnya bisa sampai 3-5 cm luar biasa oke lanjut untuk bambu hasil karyanya bisa seperti ini bisa dilihat sendiri bisa copel irik rantang bahkan bisa kamar tidur kursi furniture yang lain ini untuk hiasan lampu sandal pun juga bisa rotan hampir sama seperti bambu prinsipnya prinsip anam anam cuman rotan itu lebih fleksibel lagi dia bisa dipengkok bengkok kan bisa ditekok dengan fleksibel kalau bambu tidak bisa susah kalau bambu bisa ditekok tapi hanya bagian yang sembelitnya atau sembelitnya kalau bambu itu tidak bisa kalau rotan itu rotan utuhan itu bisa ditekok dengan cerah dipanaskan oke cukup untuk kerasian rotannya banyak bisa bisa jadi tas kemudian wadah wadah rotan itu terkenal awet rotan tidak ada karat rotan juga jarang yang kenal pelabuhan jadi lebih awet rotan itu semakin tua rotan itu malah semakin kuat lanjut lukis kaca ini yang akan kita fokuskan nanti untuk lukis kaca ini akan jadi karya kerasian nanti jadi untuk produknya nanti di materi keras bahan mata nanti akan kita buat yaitu dari bahan kaca mengingat kemarin sudah saya diskusikan dengan guru matabat seni budaya kabarnya anak-anak sudah melukis mapel seni budaya jadi catnya itu bisa digunakan lagi untuk mengecat di media kaca cuma tekniknya berbeda nanti untuk penelasan teknik akan kita bahas di belakang yang jelas untuk kaca nanti untuk bahannya disarankan menggunakan kaca plat semacam ini ini bisa dicari atau dibeli yang paling gampang langsung beli figura foto ukurannya bebas sembarang figura foto itu beli sekalian figuranya mungkin sekitar yang ukuran 20-30 bisa 20 ribuan atau bisa lebih murah atau bisa menggunakan figura foto yang lama jadi kacanya diambil kacanya dilukis bentuk dan objeknya bebas disarankan silahkan di print dulu cari kertas di print bentuknya cari internet atau buat sendiri bebas di plat yang di chat adalah bagian belakang yang dimunculkan bagian depan jadi kebalikannya nanti detailnya kita bahas belakang oke terus lukis kaca tanya tanya semacam ini buat polanya dulu bisa di print pola dan digunakan untuk ngeblat nanti dimana ngeblat baru dicat itu jadilah sebuah karyanya catnya menggunakan disarankan cat minyak atau cat kayu atau cat besi tapi kalau menggunakan cat akrilik kemungkinan bisa cuman daya rekatnya tidak sekuat kalau menggunakan cat besi atau cat kayu oke terakhir adalah desain kemasan untuk proses ini kalau yang tradisional bisa cuman tidak bisa berdaya saing untuk hari ini jadi untuk desain kemasan ini hari ini rata-rata hampir semuanya menggunakan misi cetak jadi desainnya itu dibuat di aplikasi kayak Corel atau Photoshop kemudian disesuaikan dengan ukurannya dicetak dipotongi jadi sebuah kemasan yang istimewa nah ini bagi yang mau belajar tentang teknik cetak atau teknik desain kemasan produk nanti bisa kita kasih ruang khusus untuk itu nanti kita menggunakan aplikasi namanya Corel Draw disarankan memiliki laptop atau komputer yang bisa atau kuat menggunakan Corel Draw kalau laptop masih jadul tidak disarankan oke cukup itu saja materi kita pada hari ini lebih detailnya bisa dilihat di bahan ajar jangan lupa isi feedback di e-learning materasa untuk tugasnya selama seminggu ke depan yaitu membuat lukisan menggunakan bahan keras kaca disarankan menggunakan kaca figura foto ukurannya bebas mau 20-30 30-40 atau ukuran A4 atau ukuran lebih kecil lagi tidak masalah yang penting pakai kaca kemudian catnya yang disarankan pakai cat kaitan besi jika mempunyai cat minyak bisa digunakan atau cat aklik bisa juga bisa cobalah opsi gambar bebas asalkan dekoratif artinya dekoratif itu full color dan imaginatif seperti halnya gambar ini ini dibuat dekoratif jadi warnanya itu banyak mau pakai gradasi atau pakai monokrom atau pakai block full dan sebagainya bebas kita tidak menyerangkan itu nanti untuk QNA atau pertanyaan kemudian konsultasi bisa lewat grup ini http sid slash QNA prakarya nanti bisa ikut disitu join grup itu untuk pertanyaan pertanyaan akan saya balas secepatnya dan tutorial-tutorial nanti akan saya ikutkan di grup itu sampai jumpa di depan Assalamualaikum Warahmatullahi selamat menikmati